Hai Sobat Dapur Beta, kita berjumpa lagi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Nah kali ini saya akan membuat olahan ayam yang super simple tapi tetap lesat Cocok banget buat kalian yang sibuk atau lagi malas masak lama-lama Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah-langkah praktis Olahan ayam ini bisa jadi solusi makan malam cepat untuk keluarga Nah di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik supaya ayam tetap juicy Dan bumbu meresap sempurna meski dimasak dengan cara yang simple Dan jangan lupa teman-teman siapkan selalu nasi hangatnya ya Oke kita langsung ke bahan-bahannya Dan untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan ayam yang sudah saya cuci bersih Sudah saya potong-potong kemudian ada cabai keriting, cabai rawit, ada air Ada bawang putih, bawang merah, ada garam, kaldu jamur, gula pasir, dan kejam manis Oke kita lanjut ke proses selanjutnya Nah langkah pertama-tama teman-teman yang akan saya buat Disini saya mau goreng ayamnya terlebih dahulu Disini minyaknya sudah saya panaskan ya Nah ini saya mau goreng ayamnya Tapi disini posisi minyaknya sudah panas Tapi apinya jangan terlalu kecil Emangnya jangan terlalu besar ya Jadi apinya sedang saja Oke ini kita akan tunggu sampai ayamnya matang Sambil menunggu ayamnya matang Disini saya mau goreng terlebih dahulu juga Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keritingnya ya teman-teman Ini saya mau goreng sampai semua bahannya lagak-lagak layu ya Oke teman-teman kalau sudah seperti ini sudah cukup ya Kemudian ini nanti mau saya angkat Lanjut teman-teman disini sudah saya masukkan ke dalam cobek Oke itu dalam ulekannya Ini mau saya ulek-ulek dulu ya Pokoknya agak sampai Pokoknya jangan sampai hancur sekali ya teman-teman Agak sedikit kasar Nah lanjut Oke teman-teman disini ayamnya sudah hampir matang Pokoknya teman-teman jangan sampai terlalu kering juga ya Biar nanti bumbunya itu bisa meresap masuk ke dalam Jadi di luarnya itu garing tapi dalamnya tetap juicy Oke ini saya akan angkat saya akan tiriskan minyaknya terlebih dahulu Lanjut teman-teman disini saya mau panaskan minyak lagi Kemudian disini saya mau tumis bumbu yang tadi sudah saya ulek ya Pokoknya jangan sampai halus juga pokoknya masih ada tekstur-tekstur kasarnya ya teman-teman Ini kita akan tumis sebentar karena tadi kan bawangnya sudah matang ya Lanjut teman-teman kalau sudah seperti ini sudah cukup ya Kemudian saya akan masukkan ayamnya dan ini saya akan campur lagi Oke teman-teman kalau sudah seperti ini kemudian saya akan masukkan air Ini airnya sekitar 100 ml atau 150 ya teman-teman Pokoknya sudah cukup seperti ini ayamnya juga sudah matang ya Selanjutnya saya masukkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir Dan yang terakhir ini saya mau masukkan kecap manis Pokoknya hari ini saya masak ayamnya yang betul-betul super simple Oke kalau semuanya sudah masuk ini kita akan campur lagi Biar bumbunya itu meresap masuk ke dalam ayamnya Dan nanti kita akan tunggu sampai airnya benar-benar menyusut Baik teman-teman disini airnya sudah mulai menyusut dan sudah ada keluar kaldunya ya Kalau sudah teman-teman jangan lupa untuk koreksi rasanya lagi Kemudian teman-teman ini saya akan matikan api kompornya dan siap untuk disajikan Olahan ayam super simple nya sudah jadi teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sobat dapur bepa Semoga resep olahan ayam super simple ini bisa membantu kalian yang lagi cari ide masakan cepat dan praktis Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk kasih like Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau saran Dan tentu saja subscribe supaya gak ketinggalan resep-resep seru lainnya dari dapur bepa Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian dapat update langsung begitu ada video baru Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba dan semoga masakan kalian selalu lezat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih